comik apa agak lain? nah tapi ini kalo dari gue ya saran gue sih lo berani sih daripada jujur apa? apa budaya batak yang menurut lo paling aneh? bang itu budaya bang sadik haha tolong hei betul betul jadi saya akan merasakan apa yang dirasakan kucin sebagai permintaan maaf kepada seluruh pecinta kucin wass? 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 episode ke 102 kali ini masalah host kesayangan diri sendiri anak tebing tinggi kenapa anak tebing tinggi? karena tamu kita kali ini dari tebing tinggi asalnya dia seorang atlet parkour yang sudah pernah menjuarai kejuarain para games ini dia bonar manalo kenapa? para games kan nentu yang dipabel anjir gapapa kan semua kejuraan, gak ada yang dikotak kotakan yang dikotak kotakan cuma kantri aruh gak tau lagunya bonar manalo ate mana sih? bonar manalo apa kabar? sehat dijamin abis dari sini sakit aku udah siap siap aku nonton Yono sama Oza oh nonton Yono dan Egy waduh kalo Egy udah itu ditangkep kan dia abis jangan tolong jujur bukan fitnah ya Egy gua pancing-pancing ganjah enak gini gini cepet banget pancingnya iya gampang kita Sumatera harus tetep tegu tetep tegu tegu kita gak papa bohong yang penting tidak jelek nama iya kan gitu itu dia lo tegu gua pras pras tegu pras sekyo bonar mana lo kan lo dari mana? asal kalo lahirnya di tebing tinggi tebing tinggi terus lo di komunitas pekan baru sekarang baju dari padang jadi ini ada orang mana? menyesuaikan menyesuaikan bang padahal aslinya bonar orang bone ya hahaha memang bonnya bone sih bonar bonar ini kan bonar lo tuh sekarang katanya lagi jadi ini ya penjaganya podcast agak lain betul aku gak bilangnya penjaga apa? kementerian dalam negeri oh itu karena aku yang ngurus di dalam apa aja tuh? ya itu ada OB editor aku yang ngurus tuh oh sumpahnya? skill banyak itu betul jadi tiap bulan aku yang beli indomie hahaha untuk mereka kalo mereka mau syuting ada ada ngejaga juga ngejaga sama restek restek sesekali datang mana restek sekarang? biasa bang nge-dj oh dj dj dia gak bawa bareng lo berdua-berdua terus tuh gak lagi? gak lagi bang kita menjaga ini jarak aku takut nanti pacarku direbut dia oh gitu dia tuh orang kayak gitu kan kayak gitu banyak orang yang gitu kan oh lagi musim tuh hah jangan dibahas itu gak penting karena tidak tidak ada dalam ranah gosip kita betul kita tidak usah gosip gue mau ngomongin karir lu aja oke karir lu kenapa dia ngomongin yang gak ada? hah? lu kata karir? yang ngapain? oke itu dia hahaha hahaha wih ada kucing nar gue tuh sayang banget sama kucing hahaha iya iya gue tuh kayak kucing tuh kayak gue pengen gue sayang iya yaa kayak binatang kesukaan nabi tuh gue suka banget gue tuh lagi nyari cewe yang lagi suka kucing iya 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 lanjut iya lanjut kakak iparnya hahaha dia gak rela sama gue jangan lama ntar dijulitin gitu ini kucing lewat aja kenapa kucing? karena lu kan ada kedekatan sama pecinta kucing bang panji ini belum pernah aku buka dimanapun ah buka bang panji aku bukan bang panji aku pernah makan kucing ah lu ah nah waktu kecil bang panji cuman beginiin kucing aja kasus lu makan karena waktu kecil dan di ini kan di kampung kan yaa tidak ada hal-hal yang langsung bete dia langsung dicabut dih pengen makan buah kayak gitu bukan dia abangnya abangnya eh beneran beneran waktu kecil tapi oh ditipu orang engga jadi kawanku itu ada Sandro namanya udah menolong biar lu itu kayak kena tipu jangan kayak sengaja makan engga kan berani jujur berani beneran oh jadi lu menambahkan kucing betul nambah lagi ya engga nambah itu fitnah kan jujur terus kayak mana ceritanya Sandro jadi waktu kecil kami di kampung kan suka nyolong ayam ada ayam lewat ayam itu bakar bakar ayam masih oke lama lama stok ayam habis dong di kampung orang tiap hari terus lagi nongkrong nunggu ayam kucing lewat aduh kepikiran lah Sandro ini serius berani kalian makan kucing katanya ih kita orang batak kan bang ditanya gitu berani lah iya urat jadi akhirnya dipagit gitu kucingnya datang dikira mau dikasih makan rupanya dia yang dimakan kok lama lama kok sampe mulut gitu iya itu waktu aku belum tau kucing itu gak boleh dimakan oh akhirnya pas udah makan dikasih tau sama orang sekitar tahunnya pas udah kuliah lah bang udah kuliah kucing gak boleh oh anjing ah enak bukannya katanya dia kayak berdarah panas gitu tapi enak bang itu kan kayak biawak juga darah panas tapi enak cuman tidak untuk ditiru teman teman tapi lu ada emang sama pecinta kucing mau bilang apa aku makan kucing sebelum kalian mencintai kucing nah itulah dia jadi aman ya aman ini ngeri sih ini dulu dulu boner kucing dulu boner makan kucing thumbnail boner makan kucing makanya dulu waktu bang panci viral tuh iya kayak remi cuman nyepak kucing makan sambil ambis anda boleh teman teman gak boleh tapi boner ini kan awal mulai di jakarta lalu dibawa ke bang panci iya betul jadi personal asisten personal asisten panci sekarang udah gak lagi ya gak lagi bang panci udah di new york jadi komika daerah betul keliling disana kawannya kevin sanchez gak jadi headliner disana gak jadi masih opener masih opener 3 menit betul diting-tingin gitu iya betul nah sekarang lu udah berkarir stand up sendiri iya kebantuan siapapun oke lu udah kemana aja tuh nar keluar kota tuh lu adalah beberapa keluar kota jadi stand up night ada komunitas apa aja tuh kalo yang komunitas tebing tinggi batam peruwokerto oh masih yang sumatera peruwokerto peruwokerto itu jawa ya jawa dong kalo peruwodadi itu ah dimana ya aku gak tau itu lu gak gak tau peruwodadi dimana aneh banget itu situ dimana jawa juga jawa jawa juga banyak bapak-bapak situ di medan pun banyak bapak pro daddy gitu-gitu aja bang oh udah keliling-keliling apa rasanya nar sekarang lu kayak tour lu kemana-mana gitu udah ada asisten sendiri juga wah itulah waktu pertama terubang kan oh ini yang dirasakan Boris Boki ini layan iya masih layan gak papa iya udah makin lama makin lama tuh wah cape juga wah karena kayak walahan ya aku takut ini bang pesawat oh pas apa tuh namanya pas lagi fly takut aja gitu landing sebenernya kalo apa job-job luar kota tuh kalo gak ini angkanya oh takut tuh ngambilnya berapa hargamu oh gede banget pak enggak dikit boleh diundang aja tadi katanya bengkoang bengkoang dibayar pake bengkoang stand up di bayar bengkoang mutihin lu tuh persona apa sih nar sebenernya kan komik batak banyak aku tuh gak tau bang personanya apa gak mikirin juga sebenernya tapi nyari apa namanya apa sih public agent apa sih public speaking public enemy public speak ah itu lah itu ya personal lah bisa dibilang gak tau jadi apa gitu yang orang kenal kayak bonar lah gitu waktu itu juara 11 ya suci ya ultimate ticketnya aja ultimate ticket 2 kali terus 2 kali show nilai tertinggi udah 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 jangan tapi masih perjaka ya keluar cepet keluar cepet keluar cepet di kompetisi juga lu nyusel gak waktu itu nyusel bang kayak kenapa ya gue ngeremeng panggung ini gitu ya gak ngeremeng jangan diarahin kesana memang lagi tolol ya kan lu ngeremeng gue 2 kali nilai tertinggi gak pengen lagi sih gue enggak lah aja beban beban akhirnya lu keluar tuh langsung kayak gak jadi nih gue megang piala iya makin sakit hati waktu Yono keluar wuling guritno oh iya oh iya makin itu capung tuh ya capung kemana-mana kan gaya-gayaan sekarang deh rambutnya dimerah-merahin udah gak pernah seolah setahun dua dua tahun dia ceritanya setahun ya namanya orang bohong yono piro di tiktok dia gak seolah setahun hahaha gak seolah oke nah kita kan tadi tuh ibaratnya intro-intro mukodima iya sekarang kita ini masuk ke menu utamanya oke ayo kalian pernah nonton jadi ini gue jelasin lagi rulesnya jadi lo ambil ini kertas yang ada di toples jujur nanti gue tanya ke lo kalo lo mau jujur silahkan kalo lo gak mau nanti lo dapet yang berani berani oke kalo lo berani silahkan kalo gak lo ada hukumannya ini green tea ada larunnya hahaha ini ya ya kemarin ada belalangnya hahaha gak papa man emang minuman satwa hahaha oke udah siap ya siap ayo kita masuk ke peranian jajah silahkan broners 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 di kampungku kalo mau ambil sesuatu tangan kiri katanya biar beruntung kau maaf nih agamamu apa? kristen kristen apa? kalo ikan bismillah kalo kangen? basmalah 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 sama aja gak ada emang iya sama itu sama hahaha kita ini sebenernya sama iya itu poin ku keren kali banget ini nyapu ah gampang lah kapan terakhir ribut sama pacar? ceritain uh baru semalam hahaha jujur kali orangnya jujur kali baru semalam nah ceritain kenapa alesannya aduh abang ngingat gak ada materi bang jegel tentang bunga hidup bunga hidup mau nikah? bunga hidup bunga hidup hidup dulu aku ketawa nengoknya bener sekarang kan aku mau nikah nih oh iya mau nikah ditanyain itu dekornya mau bunga hidup atau bunga mati apa kata dia? aku mau yang bunga hidup atau bunga mati terus ku bilang atur aja lah ku bilang terserah terus kata dia yang nikah cuman aku ya dibutuhi iya si cewek itu kan kadang-kadang kan pengennya lu tuh ikutan iya padahal maksudku urus aja lah biar sesuai keinginanmu gitu iya gak ada kalimat itunya sih nar lu tahan-tahan kayak terserah gitu kayak seolah lu cewek iya si betul si itu mau lu nikahin nar gitu emang lu lu sayang gak sih sama dia? sayang kali lah kenapa lu gitu ini wajar dia marah kenapa diperburu ini? itu bukan diperburu gua ngerti perasaan cewek aduh mah marganya apa? si Burian sama kayak gua artinya si Burian baru kemarin dia bilang raja guguk asik udah berubah tapi iya tapi dari itu lu bersalah lu minta maaf udah kan emang selalu cowok minta maaf apa kata dia? yaudah gapapa just mau kapan mau ku jahit katanya uh mah lu jahit sendiri? ku jahit bang udah ini lagi jahit nih jadi kapan sih maritnya? rencananya tanggal 23 September dari September berarti berapa lagi? itu lagi juli putus dulu wey udah di dp gedung udah udah terbiasa kan problem mau menjelang menikah betul harus tuh lawan itu dihadapi jaga sekali itu pacar itu ya aman aman santai 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 udah deket bang dia dimana? dia di sekarang di BSD tinggalnya di BSD? bukan di Medan dia? tinggal keluarganya di Medan dia kerja di BSD kerja di BSD kerja di? restoran restoran banyak laki-laki hati-hati ya kan itu kan ibu ujiannya lu nikah iya tiba-tiba lagi lagi naruh gini top jangan malu-malu hati disangka nangka malu si aku nangka hati kok ya engga bang sorry sorry dilap-lap hati-hati pokoknya di jaga moodnya di jaga nar paruh kayak tadi dia ngambek-ngambek kecil-kecil gitu ngetes kalo aku ngambek gini nanti dari suamiku emosi apa engga tapi kalo tujuannya ngetes kan udah dari 2 tahun yang lalu udah mulai ngetes makin kesini tuh makin keyakinan tuh goyah nah ini yang bakalan seumur hidup sama gua bonar mana lu bonar mana lu gua gabisa jawab mana lu kalo pacarku gitu seneng jago komedi-komedi dia ga ya? engga lu tuh ga pernah sharing soal gabisa bang bagi pacarku aku ga lucu oh sama bagiku juga ah engga bagiku pacarku ya itulah dia suka Yono dia suka Chris dia suka Bang Ate dia suka Bang Pras dia suka bagus pilihanmu ada Pras sama Ate tadi gua mau nyela gua suka Yono dia suka-suka gitu dia seneng Yono dia seneng Yono kenapa dia ga suka lu? karena mungkin lu aslinya lu karena aku di stand up dan di sehari-hari gitu bang suka menggerut wajah dan dia tuh ga suka katanya kayak kurang bersyukur ke aku katanya ah iya nanti padahal kan eh iya iya jangan lupa orang engga padahal kan memang kayak gitu sehariannya gitu kau harus menerima itu ya aman itu aman ya aman kan aman kan aman 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 ini apa ini ini apa ini bakal bahas-bahas agak lain engga apalagi kita jauhin itu dari Bonan oke apalagi yang sukses sendiri Bonan ga bisa sendiri tolong teman-teman tim kreatif tua kreasi di follow sadik haha ya sadik haha baik baik siapa komik senior yang komedinya bukan selera lu lah 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 tolong di unfold teman-teman aman kepala dia pertanyaannya komik senior yang komedinya bukan selera lu ramon papana komik senior jangan seniornya doang hahaha jangan seniornya doang ada komiknya aduh harus harus yang diketahui orang ya iya lah biar editor nambahin gambar aduh anjing lah padahal selama ini gak pernah nambahin gambar pandi-pandian emang selalu bangke akhirnya jujur aja kan bukan selera lu yang bukan selera mongol kenapa tuh bang mongol kan kayaknya story telling juga oh masuk premis hahaha bener ga bang mongol kenapa kan dia story telling sama kayak lu cara pembawaannya juga tuh yang ajak orang masuk ke dunianya iya kan namanya gak selera aja gitu kenapa alasan gak seleranya di bagian apa aduh pak ekot-ekotnya itu mungkin ya bikin oh lu gak suka orangnya ekot-ekotnya enggak aku panggupers cinta kali aku nontonnya bukan ekot apa dong ceritanya aja gak relate mungkin aku ih perasaan kan tentang Kristen juga dia tentang iya dong bener ga dari bang mongol stress respect gue sama bang mongol karena bukan masalah respect ini selera komedis iya bang mongol stress mongol stress kenapa apa nih bagian apanya jujur aja komik aduh fuck apa yah ada loh orang yang gak suka ke banci-bancian ada yang gitu-gitu mungkin itu mungkin itu karena tapi gak juga sih di kdv aku senang gitu emang gak tau dari dulu tuh gak bisa nonton bang mongol lebih dari 10 menit gak bisa aku wih padahal dia panjang-panjang di youtube ya iya makanya gak pernah tahan gak tau kenapa jadi selera aja kan oh 10 langsung shopee c oh udah oh bang mongol karena ceritanya gak rileks sama lu iya dan pembawaannya gak seperti seleraku lah gitu apa karena dia jarang ngumpul komunitas juga ngaruh mungkin apalagi sekarang kan ngumpulnya sama partai oh gitu oh jadi lu gak suka sama komik yang mau berkembang di luar komedi iya iya ya bener ya bener ya bercanda itu bang mongol gak ada loh dia udah pasti dia gak nonton ini nonton dia mongol stress juga mongol doang gara-gara omongan lu jadi stress kandari dulu padahal lucu loh bang mongol lucu gak lu tuh ya kocos oh gak nampil lalu berarti si bonar ini gak suka sama bang mongol ama komedinya itu kayak gak kocos gak gak seleranya seleranya gak gak seleranya gak apa-apa aman itu aman 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 kan lu backingan kan banyak juga udah ada apa-apa juga udah pasti gak turun tangan mereka ini mulut kayak ngomong mas apa mau di bela gak ngaru ya gak ngaru oke jujur aman aman enggak tuh kata orang-orang menyudutkan enggak tuh mas sadik iya lah orang baru kedua dia pun kalau jawab itu pasti susah iya ah gampang banget ini apa lebih respect mana aduh nah kalau ini aduh harus jawab cepet aja sih menurut gua comika apa agak lain enggak enggak ngong banget sih hati-hati hati-hati ada tantangan kalau mau milih udah gak usah mikir lho kalau ini gak mikir aku gak mikir enggak mikir gak kenapa comika kenapa alesannya dua-duanya ku respect kenapa comika comika kan yang manajemen manajemen dan yang membangun karirku gitu kalo lo agak lain? yang men-support karirku dibantukan adek-adeknya iya kan lebih respect kan ada persenan lebih persen mana? enggak sama 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 100% sama sama jadi emang di comika lo bahagia? bahagia agak lain? bahagia kali lah tuh kali lah anjir di comika ga banget? hei udah aku piliin lo iya kan opini lo udah itu aja enggak itu aja udah telepon indra gegel bilang boleh aku gantiin abang jadi host agak lain? siapa aja lah? kalo ga ngangkat siapa pun? bang bene kah? bang oki enggak bisa sekarang lagi syuting? lagi syuting nanti kita tagi ya lagi syuting lagi syuting ya yang lain aja yang lain mah yang hukuman aduh tapi seruan nelpon udah selesai syutingnya? udah selesai belum iya coba aja enggak belum aku tau jadwal syutingnya sampe jam 11 paling lama eh paling cepat yaudah ini berarti hukuman aduh anjing aku menghindari ini padahal nah gimana seteguk terus ngomong o o? o gitu mana plastik? o hahahahahha hahahahah ih ih plastik panik plastik tapi sehat sehat plastik? aman ah laronnya masuk anjing aman aman? aman? aman udah mas tadi saya dendam kesempatan ya pertanyaannya ngeri ngeri loh tadi tuh ngeri ngeri tuh gua pun gua mengarahkan langsung tuh nar gua menolong lo nar satu lo utama gue gak ada gak ada menolong sama sekali gak ada gak usah merasa berjasa satu lo utama gue yo balik lagi jujur masih enam lagi aduh anjir ah gampang banget ini anjir sebutin dua kekurangan stand up indo pekan baru gampang banget ini ya hahahahah banyak lah komunita ada kekurangan kelebihannya gak? kekurangan stand up pekan baru lo kan dedengkot gak disitu masih ada utang sama Bang Awe hahahahah hahah ah iya tuh gak tau lagi itu iya kan udah termohong kan kasih ganti 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 Bang Awe udah ikhlas tapi kan seneng-senengnya kan iya kan kita tuh udah coba bang orang bikin event ada untungnya langsung kasih eh itu kan ceritanya lama beda jadi setelah kejadian pidato naik pidato presiden kita bungi Bang Awe langsung bang gimana minta maaf ini uangnya mau kita balikin bang Awe bilang udah gak usah tetep aja berkarya-berkarir gitu bang Awe iya tapi kan tetep kasih aja sih lewat siapa harusnya lewat lu lu langsung kasih ke siapa kalo Bang Awe nolak udah untuk makan-makan enggak kan kita nilai apa karena udah film pasti Bang Awe ngolak sih hahahahah ya iyalah orang udah jadi beat udah jadi beat stand up juga mau ditelarifin aja sih iya itu oh yang itu satu kekurangan iya aduh kekurangan kedua gila lu ibadah lu tuh dulu dari situ awal mula lu berkarir senior-senior lu di atas tuh ada Fakih betul ada siapa lagi Iki ada Ragil, Zul, Iki aduh kayak lu ngomongin komunitas kesayangan mereka di depan kalayak umum kan nonton 102 ribu ini 102 ribu ya kan abang bilangnya kekurangan kelebihan ada ya kita yaudah kekurangan apa ini lo yakin nih yang kekurangan kedua orang baru tau loh tadi utangnya belum kebayar ini baru tau hahaha ya gapapa ya udah tau orang apa ya kekurangan kedua aduh gak ada sih weh kalo gak ada gak bisa harus dua harus dua ya kan ada pertanyaan dua dua kekurangan aduh aduh fuck ya dari komiknya kah dari apa ketuanya biasanya tuh kan ketua-ketua wakil oh ini aja yang emang kekurangan kedua laporan keuangan dari pengurus sebelumnya gak jelas wah oh emang soal pekan baru tuh duit iya iya dong tadi utang sekarang keuangan iya kan laporan jangan bukan melarikan duit iya bukan melarikan gue kan pasalnya soal keuangan mulu iya iya kebetulan kebetulan itu yang buat lo jadi merantau Jakarta juga juga enggak emang pengen merantau tapi lo sayang sama komunitasnya sayang kali bukan baru sayang sepali tapi dengan-dengan yang lo ngeliat ke uang gini masa lo gak bantu lo kan udah ada uangnya kita bantu bang tapi dengan doa semuanya masalah selesai kenapa eh kok jadi gini ya kuy eh masalah islam ya gapapa lah kita mah open minded kok lo aja tinggal open apa gitu tapi gapapa nih sama anak pekan baru aman jadi lo nyaranin untuk siapa yang tamu ke pekan baru jangan bukan justru bagus karena sekarang sudah lebih baik oh gitu kemarin indra frimawan dan juga ali akbar tampil evaluasi langsung langsung bayar lunas sebelum tampil oke gitu tapi yang laporan keuangan belum ada belum hei ismu akhiar coba ismu ismu jangan gitu mu duit komikmu dalam mu nari duit jangan di komunitas betul di luar itu biar gak keganggu lah bahaya tau betul komunitas apa biasa duit wanita wanita satu lagi itu apa itu ini attitude attitude betul beri ya ya susok ngajar gue kan orangnya gak nolin doang oke langsung cuciur lagi langsung tapi minuman ini efeknya agak lama ya memang ngocok ngocok perut ya memang efeknya agak lain dia nyangkut disini nam sampe besok 2 hari oh anjing gak dibilang tadi iya lo sunda awa bau rumput hahaha apa kelakuan aneh bang panji yang belum diketahui pabrik sudah kubongkar semua sih ya kalo sudah kubongkar berani berarti oh anjing bisa gitu oh gak ada tapi yang orang gak tau sama sekali dengan itu aib kelakuan aneh dibilang bukan aib bukan aib yang bikin dia kenapa gak diketahui pabrik karena aib aduh mas panji kelakuannya nah ini aja yang suka gurek gurek pantat kali ya itu kelakuan aneh gue ya abang gak ada gak ada udah kubongkar semua udah kubongkar semua iyalah bro jangan bro bang panji itu udah nyelamatin lu lu kan lancar kali mulutnya lancar kali mulutnya lancar kali mulutnya aduh ah tadi ngomong soal kucing kunyah 3 butir pelet kucing mana pelet kucing mana pelet mau gak sini daripada ini sama aja lah pelet kucing rasa apa daging kan maaf rasanya apa pelet kucing rasa pelet lah itu alasan gue biar nanya masuk aja masuk aja masuk aja lu kenara gua 3 kok 3 ada yang kecik keciknya ini kan 3 ada ininya lu improve terus lu gini nar lu kaya selebgram gitu gini kaya guys guys lu guys guys hari ini saya akan memakan pelet kucing karena saya pernah makan kucingnya dan saya akan sekarang memasukkan peletnya supaya yang di dalam perut makan juga ini permintaan maaf lu terhadap kelakor gue dulu betul jadi saya akan merasakan apa yang dirasakan kucing sebagai permintaan maaf kepada seluruh pecinta kucing apa gaya kucing gaya kucing 5 minit danjing gini gitu nah gua yang push 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 kucing batak push push iiii bagus iiii 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 minum 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 iiii tisu tisu iiii wah emang rasa apa paling ikan iiii 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 permintaan maaf bu nar karena telah memakan kucing iiii iiii jadi lo ga jadi somasi nih mak nar terimakasih untuk temen temen yang punya kucing sayangnya kucing lu sekarang sayang kucing sayang kali yang ngomong kucing tapi makanannya lo lepeh nanti gua kasih tadi panji lawannya kucing aja lo tau ga nah nanti ending dari acara ini plastiknya lo giniin lu ga nonton ga ada ga ada kayak gitu jangan improve improve terus kalian sumpah gue masuk aduh aduh udah udah aman berani benar contoh nyata komik sumatera emang berani 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 dimanapun medannya dimanapun medannya berani dimanapun medannya iya gitu gua suka bener kayak gitu jujur masih banyak lagi lu si awalnya ngomong makan kucing jadi disumpahin mana nih bukti siapa talent komika yang karirnya paling bawah menurut lo aduh anji ya gapapa kan namanya orang kan ada karir di atas dibawah ristek talent talent dia dia bukan talent ristek kan karyawan bukan gindo kita orang dalemnya bro jangan nipu nipu ristek itu karyawan udah pasti ga dijawab kenapa sih nang udah pasti ga dijawab lu itu udah punya power itu loh yaa inget tadi pesan anda berkomunitas yang ketiga attitude lu udah punya power itu nari ga punya kalo dicomikin kenapa bang awe bang abdur siapa nih bang panji itu mah sampe di akhir oh ini engga itu bang panji bang awe terus bang abdur musdalifah musdalifah ga ada orang paling bawah pembaharikan motoran mulu sekarang ya jangan yaudah lo mau nyebut itu apa lift dari grup comika manajemen gindo yang nyelamatin nanti lagi dikerjain kok aduh aji tapi lo jadi pertanyaan bang panji sih engga ada bang panjinya ga sih engga udah jangan baik cerita itu nark lu muntah mulu nark ga apa apa mending keluar sekalian perutku keluar nark yang penting nama ku bagus udah engga enak nark jangan nark engga nark jangan nark nark jangan nark nark ngomong apa lagi nark 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 ngomong o ooooh ooooh enak nih kamu yang kali ini muntah muntah mulu kerjanya yuk lu pantai gitu bang sadik ku benci kau bang sadik soalnya kalo comika emang sensitive banget dia keluarga keluarga udah keluarga kalo agak lain keluarga kak juga jangan keluarga kali kok ada dua keluarga ku ada dua keluarga ku ada dua keluarga ku ada dua keluarga ku ada dua keluarga kita tuh banyak bang banyak itu keluarga yang bagian bataknya ya betul aman ya bang ayo main lagi masih mau main kau sampe nangis nangis kaya gini nahan gapapa ga tega ku tiga ki seakan-akan dia ga tau pertanyaan ini anjir udah lah ini untuk istirahati lah jangan dikerjain terus siapa satu orang paling berpengaruh terhadap karir stand up lo itu the one and only sebut namanya langsung ini jebakan juga dijawab satu oh bang bores engga oh kak lain engga suuzon janji ga gitu ha? janji ga ngomong gitu janji ga tapi bener lah siapa sebut the one and only jangan the one and only lah satu orang satu orang ya ga usah dewan engga salah satu salah satu salah satu yang paling yang paling bang panji bang panji bang panji bang panji bang baruz engga ha? ba? juli kenapa bang panji alesannya kenapa bang panji jelas karna kan aku mulai stand up juga mengidokan bang panji dari awal memulai stand up gitu terus akhirnya jadi asisten bisa bahas dia boleh bahas dia dibawa kerja keliling kemana-mana ilmunya banyak terus akhirnya bisa bikin show di openernya begitu berarti karena urusan berpengaruh di karirnya betul sangat berpengaruh karena dari awal dia ngebuka itu sekarang Mbak Panji di New York lu tinggal sama sih si agak lain kenapa tidak ada disebut salah satu dari mereka juga ya udah sebut aja wah itu aja udah membentukkan namanya apa dari 41 ya kan siapa diantara mereka berempat memang udah kan tadi pertanyaan udah dijawab banget ya udah dijawab udah nggak usah ada pertanyaan turunan kayak matematika ini pertanyaan turunan lagi selalu kena ini gak penting timing ini gua happy ini gua happy ini Salma happy Salma nah wes cepet nar lu terlalu cepet malah nar sisa dua gapapa ini baru setengah jam baru ya lu punya waktu untuk 20 menit lagi berapa rupiah digaji jadi asisten panji tiga juta ya tiga juta tapi pertanyaan adalah sekarang Bang itu bukan pertanyaannya bukan ya kayak gitu mah gampang gua juga mau tiga juta ini berapa gaji dihiburin tiga juta ya udah apa pertanyaannya apa pertanyaannya nih respect mana Bang Abdul lu nggak deket juga kan dari dari premisnya gaji ke respect coba gimana itu di otak gue yang gaji tadi tapi kok dijawab gitu aslinya Bang Abdul apa Bang Bang Rin, karena lo ngikut Bang Rin, tapi lo ngefest sama Bang Abdur katanya. Nah jadi gue tandain itu. Respek dua-duanya. Ya kan ada pilihan hidup ini, udah jarang loh pertanyaan pilihan cuman dua. Sekarang kita udah pertanyaan pilihan tuh, tinggal jawab aja. Bang Abdur tuh kita berjudi, komik timur. Hidup ini berjudi? Hidup ini berjudi? Dia komik batang, milih mana? Sumatera atau timur? Bang Abdur itu senior di Suci. Saya sama Suka sama kedua-duanya saya. Gak pernah nih? Gak pernah. Apa itu tantangannya? Masuk Kristen lagi? Gak kok chat Panji. Chat Panji, aku jadi assistantmu aja lah di New York. Ya gampang ini mas, seneng dia. Mana? Empor aku disitu. Kalah sadik tadi. Masa gini doang pertanyaannya? Iya lah. Chat, chat, chat. Kenapa handphonenya? Ini bukan handphonemu? Gak nggak handphonemu? Gak disini. Manajemen gak disini, di nomor satu lagi. Iya. Gokil, bisa selingkuh-selingkuh berarti. Jangan, enggak. Sempat nyoba gagal. Kau pernah nyoba? Pernah ketahuan. Kenapa dia tepas disini? Bukan mau nyoba sih, lebih ke ada cewek nih, DM. Kepancing kita. Kepancing, iya gitu. Orangnya disini? Iya. Ketemuan? Gak ketemuan. Main ke BSD kan, ketemu pacar. Mas makan, sat-sut, sat-sut. Handphone udah diambil dia. Tas-sut, tas-sut, tas-sut. Ini siapa kan? Lu udah pake emote-emote itu ya? Belum. Minta pub. Hehehe. Hehehe. Pak G boleh. Hehehe. Hehehe. Lepon Mbak Panji. Aku jadi asisten mula. Lep chat. Kalo telepon sekarang gak bisa. Oh iya jangan telepon. Telepon mah susah lah. Open mic kan dia. Dia lagi open mic? Jam segini? Jam segini. Gak pagi tau. Iya. Lagi open mic. Open micnya dari pagi. Gak nonton, gak respect. Gak respect. Emang ada? Ada. Gak nonton. Keren-keren Mbak Panji. Cepat berubah. Keren Mbak Panji. Apa bilang? Itu aku jadi asisten mula di New York. Aku jadi asisten abang lah di New York. Dah. Gampang. Kekirim gak? Belum. Gak kekirim. Belum. Yang pasti kirim kan. Pake emoticon, emoticon. Gak ada. Ini improve terus lu. Gak seru aja nar. Ini emoticon. Emoticon atau sticker? Siapa aja? Siapa aja? Sticker ya. Yang sering dikirim pang panjin. Ah. Bentar. Oh yang. Yang gerak. Sip. Emoticon sip. Oh gak. Yang gerak. Oke berani. Gila ya. Cepat ya nar sama nomornya. Santana nar. Santana nar. Jujur terakhir. Harusnya sih udah gak ada yang berat. Gak ada. Gak ada. Bangsat. Bangsat ini memang. Hah. Entah apa ya si purut gue udah anjing. Siapa personil agak lain yang paling sering bikin jengkel? Aduh. Kalo bikin bengkel kan gitu. Ini bikin jengkel. Indra jengkel. Indra jengkel. Indra jengkel. Bikin jengkel. Kenapa kalo benci sekali gitu. Gak ada benci loh. Ya kan kalo bikin jengkel tuh. Gw tonjok cuman dia senior. Gak ada. Gak ada gitu. Kalo itu gak ada yang bisa gue jawab anjing. Ya gak. Kalo sampe pengen dipukul. Yang paling bikin jengkel. Paling bikin jengkel. Senior pak. Hati hati agak lain ini. Masalahnya. Di cenggol satu masuk semua nih. Abang awal ini kan agak kompak deh. Abang adek ini. Abang. Abang masih mau tinggal ya kan. Iya lah udah nebeng. Lagian abang awal baik-baik semua. Iya lah baik-baik semua itu. Respect kita itu. Respect kali aku sama bangku. Oh. Telepon pacarmu bilang. Kita gak jadi nikah. Wanjik. Kan cuman ini doang nar. Cuman ini doang nar. Aduh bang ini sumpah dia. Tapi kan kayak tadi. Kayak si yang waktu itu. Eh waktu itu. Minggu lalu. Ini kok bercanda. Tapi kan kita gak temut orang. Kita tengok responnya ya. Tengok responnya. Bridgingnya jangan langsung gak jadi nikah. Lebih kayak. Aku sifat kamu lah gini-gini. Gitu-itu. Ini kesempatan lo. Ungkapkan semua itu nar. Berantun betulan ini. Halo sayang. Iya sayang kenapa? Lagi ngapain kamu? Lagi buat laporan. Oh laporan apa? Keuangan. Beku dantah. Oh iyalah. Kenapa sayang? Enggak ini. Ada. Kabar. Buruk. Kenapa bang? Ini. Rusak aku ngejelasinnya. Tapi intinya. Kayaknya. Nikah kita di. Gak bisa dilanjut. Eh. Apa nyabuh ini? Iya. Ini payah sayang. Susah ngejelasinnya. Eh. Kok kayak gitu? Enggak. Kau. Serius lah. Ada main-main kayak gitu. Iya. Aku. Sayang kali sama kamu. Tapi gak bisa. Kita lanjutin sayang. Apa sih maksudnya? Mas kawinnya. Mas kawinnya. Udah aku ganti. Jadi mbak kawin. Enggak. Bercanda. Hehehe. Hehehe. Lagi. Di ini. Tantangan. Bang Ate. Disuruh nelpon Desi bilang. Gagal. Batal nikah. Bilang sama abang itu. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Sabe. Sabe gak boleh kayak gitu. Orang lagi pusing moodnya. Iya. Tadi aku bilang. Ganti aku. Ganti mas kawin doang. Mana boner yang pengen. Gagal. Gak ada anjir tantangannya itu. Mana tadi pertanyaannya. Gak ada anjir. Semoga lancar selalu ya. Ngapain kamu mau. Sade itu. Namanya kontek. Padahal ada hukumannya loh. Hukumannya minum. Borok kali gak. Ada pilihannya suruh. Minum. Tapi dia milih nelfon. Udah gak usah. Sayang kalo keminum lagi pecah perutku. Ah gitu lah ya. Gak beneran. Gak beneran. Gak beneran minum aneh-aneh kau disitu. Gak. Bukan minum abu lah. Bukan alkohol. Nonton lah nanti ya. Tua kreasi nanti aku tunjukin videonya ya. Udah udah sayang. Jangan betar-betar. Tapi kau sayang sama boner. Jangan aneh-aneh kau disitu. Iya. Udah udah ya nanti ya. Barang sayang. Itu ada tantangan ya. Iya. Ya udah udah. Love you. Parah. Oh. Berat-berat malam ini akan panjang temen-temen. Engga. Karena dia lebih milih nelfon. Padahal bisa ini. Ini udah sakit kali perutku bang. Ah. Tapi lain-lain jangan gitulah kreatif. Parah. Parah. Zen-zen. Zen tim kreatif. Yang suka mukul-mukul. Tang-tang-tang. Itu tuh temen-temen tuh. Anjig lah. Gue tuh gak mau yang kayak gini-gini tuh. Sebenernya. Tolong lah. Lain kali nexten jangan gitulah. Gue yang kayak terkesan aja. Mulutnya. Mulutnya. Tapi itu gak boleh. Harus. Tapi semoga ini ya. Lancar ya. Nabung terus nar. Jangan mabok-mabokan tuh tadi. Kau sama ristek. Gue tau bener ristek itu mabok-mabokan terus. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Tua-tua terus lapu-lapu. Gak ada. Gak ada. Ada projekan apa ke depan? Projekannya mau rencana. Rencana mau bikin tour setelah nikah. Ya. Nama tournya udah lah. Sejauh ini masih bonanza. Karena waktu itu di. Karena ternyata bonanza itu artinya keuntungan yang sangat besar yang tidak diprediksi. Bener-bener. Nah. Jadi aku ngerasa keberuntunganmu sangat besar selama 2022. Bonanza itu udah kata-kata dari ristek waktu itu. Iya. Tapi ternyata itu istilah ekonomi. Bagus. Itu rencana. Waktunya ditungguin abis nikah. Karena premisnya bakal tengah pernikahan banyak pasti. Dikit nikahnya. Lebih ke aku sebenernya beruntung. Beruntung dan seperti sudah mulai habis. Tapi tadi tuh galak ya. Oh bang. Parah bang. Galaknya bang. Tapi keliatan cinta banget. Cinta. Justru kita butuh pawang kan. Bener. Itu tadi tuh kayak. Jangan gitu lah. Jangan mau mampuan kau. Padahal dia gatau konten ya. Iya. Dia tau itu tantangan. Betul. Ini sampe ini rilis baru dia baik nih bang. Susah ngejelasinnya. Parah kreatif dah. Itu memang kayak gini-gini. Pasti atas ACCD pertanyaannya. Gak ada. Gak tau lu mau nikah malah. Oke lah itu dia Bonar Manalo. Komik Sumatra yang lebih rela minum ini. Gak macem. Tapi yang penandaan buat lu tuh ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri kan? Tomi kagak lain. Tomi kagak lain. Indra Jekyll udah gila. Memang sadik. Hei. Sudah selalu Bonar Manalo. Dan buat kalian semua yang mau request siapa komiknya. Ingat. Ate gak bakal nurutin. Tapi ketik aja. Siapa tau nanti gue deketin akrab bisa gue undang. Gitu. Oke. Sampai jumpa lagi di. Berhati-hati selanjutnya. Bye. Bye.